Halo teman-teman ku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel youtube Mutiara Bailuh Selamat Dika teman-teman ku semuanya, apa kabar nih? Semoga kabar teman-teman ku semua baik ya Guys, aku kali ini pengen masak ya kan pastinya Masak yang teman-teman udah tunggu-tunggu Karena aku lihat banyak banget waktu aku masak jengkol Banyak teman-teman yang nanyain Kak, resep jengkolnya dong, sambal adu jengkol ala momsi dong gitu Nah guys, kebetulan aku sekarang pengen masak jengkol Aku pengen berbagi resep sama teman-teman Andalan aku jengkol baladonya seperti apa Dan disini aku udah mempersiapkan bahan-bahannya guys Karena hari ini kebetulan nipas banget Aku pengen makan jengkol gitu guys Karena memang sekarang ini aku kan belum ke pasar lagi Dan yang ada di kulkas itu cuma ada jengkol guys gitu Dan ini aku jengkol, masak itu aku pake telur balado bulet-bulet gitu Telur rebus bulet-bulet itu kayak enak banget ya guys Kayak cocok banget gitu kan Perpaduan yang perfect combination kalo aku bilang Karena aku merasa kayak jengkol tuh temannya adalah telur gitu loh Terus sayurnya itu bisa sayur kangkung Atau sayur bayam, sayur-sayur putih itu bisa Cuman sekarang ini sayur-sayuran tuh lagi pada habis semua Dan menurut aku jengkol ini golongan apa sih? Sayuran kan Terus kayak kita bikin stok sambal juga Cabai ini apa? Tergolong sayuran juga kan Jadi yaudah Ini sayur-sayuran semua aku udah masak sayur Aku balado Jadi aku gak ada sayuran hijaunya Terus Karena aku juga kadang gini loh Mikir ya Aku masak jengkol Aku gak pingin jengkol aku tuh terkontaminasi Sometimes aku gitu Jadi kayak sayur itu Misalnya ada sayur hijau Itu hanya formalitas supaya Ya terlihat ada hijau-hijau nya gitu Padahal ini kan kebutuhan serat kita ya Karena ini kan serat ini ada di sayuran So ini yaudah Ini udah sayuran semua yang aku masak gitu So untuk proteinnya Aku nambahin telur gitu guys Jadi udah lengkap semua nih ya Kan ada serat Ada protein Dan juga ada karbonnya nanti dari nasi Oke guys Disini aku akan kasih tau Bagaimana resep Jengkol balado ala momsi Sekalian aku juga mau nyetok Balado nih guys Sambal aku Karena aku orangnya tipe orang yang Gak suka setiap hari nyambal gitu Karena aku Pinginnya stok sambal tuh Cukuplah untuk 3 hari gitu kan Nah jadi aku Stok sebanyak ini untuk 3 hari gitu guys Tapi jengkolnya ini untuk sekali makan ya Paling ya maksimal 2 kali makan teman-teman Oke Yuk langsung aja intip ke dapur aku guys Oh iya jangan salvok ini Aku jarang-jarang pake duster Gak tau Karena kayak lagi pengen aja gitu pake duster Cucat gak guys Yaudah yuk Tanpa menunggal langsung kita intip ke dapur aku Kita liat proses masaknya ya guys Nah temen-temen Ini dia bahan-bahan yang udah aku persiapkan Yang pastinya ada bahan utama Yaitu jengkol Terus untuk stok sambalnya ini Aku pake 4 tomat besar ya guys Karena ini kan untuk stok Untuk beberapa hari ya Terus aku pake cabai Thailand nih Cabai Thailand kayak gini kan lurus ya Gak ada cabai keriting Jadinya Yaudah ini tuh pedes banget guys Ini cabai setan Aku bilang Karena emang aduh gak kuat Kalo misalnya aku pake Full cabai ini doang Jadi aku kalo nyambel tuh Wajib aku campur sama cabai besarnya guys Cabai merah besar Seperti ini ya Perbandingannya lebih banyak ini Dibandingkan ininya Karena kalo lebih banyak ininya Aduh ampun dia pedes banget Itu Baylu suka banget Dia mah Kalo aku mah yang sedang-sedang aja gitu guys Biar kita bisa Menikmati gitu guys Karena level pedes aku sama Baylu tuh Sangat berbeda Baylu tuh Kayak level pedesnya tuh level pedes dewa Oke guys Terus aku juga menyediakan telur Ini ada 5 telur Nah ini kan jengkolnya tuh harus dibelah guys Ini jengkol Thailand Aku gak tau ya kalo orang Thailand tuh dimasak apa sama dia Itu masih misterius guys So ini bagus banget kan Aku mau belah jengkolnya dulu Abis itu aku rebus gitu Pokoknya aku gak tau banget bahasa Thailandnya jengkol itu apa Dan jengkol itu dimasak apa sama orang Thailand Apakah dibikin salad jengkol Ataukah di Balado Gak mungkin di Balado sih Kayaknya kalo Balado tuh cuman Indonesia ya gak sih So aku mau buka juga ini kulit bawangnya Bawang putih, bawang merah Itu aja guys untuk sambel nih Tomat, cabai, bawang putih, bawang merah Gitu guys Masako Segampang itu Cuman ya emang Tergantung yang masak juga ya Kalo yang masaknya itu yang beda tangan Beda juga hasilnya Walaupun dia beda-beda dikit gitu temen-temen Cuman inilah yang biasanya Aku stok sambel yang endulita Nah guys Ini pertama aku mau rebus telur dulu Jadi kalo rebus telur itu Kalo aku ya Triknya Biar telurnya itu gak Kuningnya itu gak kebiru-biruan Itu kebiruan itu kenapa? Karena itu overcook guys Jadi caranya Supaya kuningnya itu cantik Caranya Jadi rebus telur ini Ini belum mendidih ya kan Rebus telur Ketika airnya itu udah Blubuk-blubuk-blubuk Itu 9 menit guys Dari air blubuk-blubuk Langsung angkat Dan langsung segera bilas Dengan air dingin gitu ya kan Atau air biasa Pokoknya cepet-cepet Dinginin telurnya Udah habis tuh Kalo udah dingin Baru dikupas guys Kulitnya Biar gak lengket Itu guys Secuil tips dari aku Biar kuning telurnya tetap cantik Jadi masaknya 8-9 menit doang Dari airnya blubuk-blubuk Oke guys Guys ini udah 9 menit ya Dari air mendidih So aku mau Angkat dan Kasih di air dingin Aku lanjut Rebus jengkol Sampai lembit Ini aku rebus sekitar 25 menit Dan aku kasih daun salam Kalo temen-temen punya daun jeruk Kasih juga daun jeruk Aku punya daun salam aja Jadi daun salam aja Nah guys ini jengkolnya udah direbus ya Kulitnya udah dibuka Sekarang tinggal dibilas Nah guys ini dia telur yang udah aku kupas Mohon maaf bopeng-bopeng Karena aku emang Gak estetik guys Tangan aku ini Aduh setiap buka telur tuh Kecubit-kecubit-kecubit Gitu loh guys Tapi gapapa Ini gak akan ketahuan ya Walaupun ini bopeng Nanti kalo udah digoreng telurnya tuh Akan cantik aja gitu guys Disini aku pengen Disini jangan fokus sama yang bopengnya Tapi fokus aja sama kuning telurnya Tuh cantik banget kan Gak ada biru-biru gitu dianya Nih Mantap guys Kuning telurnya tetap cantik Ini jengkolnya udah aku kupas Tinggal aku goreng Kita Jeburin telurnya Jadinya kayak gini Tuh Gak keliatan kan bopengnya Apalagi kalo udah disambelin ketutup Wow Karena jengkol juga meledak Ini goreng jengkol Biar empuk juga tricky ya guys Ini harus Dengan lama-lama Gorengnya yang penting Dia udah Agak berubah warna Udah gitu loh Biar dia Tetep kenyal Tapi ada garingnya gitu kan Ada apa ya Teksturnya tuh Kenyal enak gitu loh Sama digorengnya harus Dengan api besar Biar cepet berubah warna Angkat Oke Ini udah mateng guys Habis itu langsung kasih air guys Biarkan dia terendam Chopper dulu semua bawang-bawang ini Bawang udah aku cuci ya Tuh bawangnya kira-kira teman-teman aja ya Karena aku juga pakenya filling guys Aku suka banyak bawang Biar berasak gitu kan Setiap aku masak Ini standarnya udah standarnya Mau ngusih ya kan Nah Empat Nah guys Nah guys ini dia cabainya udah mulai aku masak Jadi ini cabainya aku pecah-pecah tuh Teman-teman bisa lihat ya Pecah-pecah Kecuali bawangnya Bawangnya halus Ya teman-teman Nah ini aku tadi Ngecoppernya pake air Nah disini nih kuncinya Jadi gak pake banyak minyak dia Jadi pake air Nanti airnya udah kering Menyusut Baru kita masukkan Minyak kelapa Jengkelnya ya kan Kita getop Mantap Teksturnya kenyal Nah Ini karena kecil ya Ulekannya Jadi Satu-satu guys Tuh Bagus banget kan Nah guys Ini udah kering ya Ini udah bisa kita Tambahkan Minyak Aku pake minyak kelapa Oke Nah kalo udah kayak gini Tinggal digongseng Sebentar Jangan lupa tambahkan Masako rasa ayam Disini Api bisa kita Kecilkan Aku pakenya micin guys Terserah teman-teman ya Mau pake atau enggak Cuman aku suka Permicinan ya kan 2 sendok aja Itu pun gak sampe 2 sendok teh ya Teman-teman Nah guys Habis itu sambelnya Ini kan buat stok Aku mau pindahin dulu Biar nunggu dingin ya kan Salin dulu ke piring Sambel buat stoknya Kita masukin deh Ini telurnya guys Telur kita aduk Wow udah siap Mantul guys Mantap banget Jadi deh goreng jengkolnya Tinggal kita salin ke Piring Tara Ini dia guys Wow Jengkol balado Sama telurnya Terus ini aku ada Sisa ayam Ini aku juga goreng ayam Sama ati Mantul guys Mari makan semuanya Teman-teman Wow Dan nasi putih Beras jasmine Thailand Ini bener-bener Kesukaan bailu banget Dan suami aku Lagi kerja Di luar kota guys Jadinya Dia gak makan siang Sama aku deh Nanti makan malam aja Bailunya Wow lagi hujan guys Bergemuruh Yaudah yuk langsung aja Kita makan guys Udah lapar Banget 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 Guys Kita minum dulu ya Sambil ditemani Dengan gerimis hujan Wow Gluduk Bismillah Cengkol ya kan Wow Mantap banget nih guys Sambilnya itu Telur Iya Pakai ayam Juga Mantap Mantap Oke Ati Oke Mari makan teman-temanku Semuanya Enak banget Enak banget Sambalnya pas Mantap Api Pakai jengkol Satu suap Satu jengkol Hmm Nambah jengkol Minyak jengkol Minyak jengkol Kuning telur Aku aduk ke nasi Aku cim diaduk Teman-teman ada gak sih Kayak aku juga Kuning telur diaduk ke nasi Itu enikmat Hmm Telur Mana makan Hmm Suapan terakhir Full jengkol Guys Suamiku udah pulang kerja Dan sekarang dia mau mencantap Jengkolnya nih guys Beuh Hmm Ini doang guys Suamiku malah seneng Karena gak ada sayur Karena kata suamiku Jengkol kan sayur Iyalah emang bener Cabai sayur Jadi kan udah ada Yes Apa sayur lagi Roteinnya telur Sebelahnya Gede-gedean Tuh Udah Dikit dulu loh Itu udah habis Dan besok Bukan lagi ya Keluar kota Oh iya Boket terus aja Kata suamiku gitu guys Kalau dia gak keluar kota Gak apa-apa Gak apa-apa Wih du Jangan pedes banget Kayaknya Gak pedes sih Gak pedes Dikit Karena Siti Banyakan cabai gedenya Siti gak mau Siti yang sakit loh Oh iya Siti cengkol Makanya Siti Jagain Perut Sayangku Dan Siti Siap Sayangku Telur dua Sayangku Tiga Nanti tambah lagi Sayangku Oh iya Udah Nanti Sebelahnya gak diambil Nanti Coba des dulu Kenyal Kenyal Perbet Enak Gak pedes perbet Bila langsung Langsung gitu loh Ya sayangku Enak kan Ini apa Ayam Ati ayam Cobain deh Ati ayam Bailu never pernah Kayak gini ya Let's see Let me try Let Sayangku Gede itu Kalau aku coba aja Ayam pasti Tapi hati yang banyak Dikit aja Potek aja Potong aja Siap Mari Coba Elditing Enak Enak Semua enak Selamat Selamat makan Sayangku Perfect banget Sayangku Ini Masakan Terima kasih Sayangku Lapiu 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 Diambil dari dadanya Gitu ya Hatinya Lalu suka banget Lalu suka banget Ini loh palingnya Digadoin Jengkolnya Lebar-lebar Sayangku Kan Sayangku yang pilih Yang milih Tuh semua Profesional Amang Bailu Profesional Tukang sayur Sayangku Kan Sientis Jengkol Bailu Suamiku Buang sampah Walaupun Dekat Ya kan Cuman Aku tuh Suka Males Kalo Buang Sampah Mendingan Yang ada Dari Bailu Berbagi Tugas Gue Gak ada Pedas Iya Sayangku Tambah Lagi Ini Pedas Sama Cabenya Sayangku Suiting Gak berani Lagi Pedas Sayangku Suci trauma Kenapa trauma Karena Menurut Suiting Sudah Pedas Untuk Suiting Levelnya Pas Pedasnya Siap Sayangku Pedas Yang bisa Dienjoy Gitu Tambah Sambalnya Lagi Ya mau Emang ini Udah habis Karena Nasi Masih Putih Lihat Gimana Suamiku Makan Gimana Pakai Mulut Logika Bener Tapi Nasinya Merah Belum Benar-benar Gak ada Laksa Cengku Iya Cengku Karena Suci trauma Siap Wih Cato Sayangku Belum habis Jengkolnya Lo Iya kan Takut Sayangku Habisin Parahnya Guys Kan Pak Ido Kan Makan Sekali Doang Besok Kalau Kasih Jengkol Gak Mungkin Jadi Ini Buat Sekali Habis Benar-benar Ya ampun Guys Banyakan Jengkol Ini Benar-benar Ini Banget Guys Aku Banget Ini Benar-benar Kayak Mirror 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 Kalau Makan Jengkol Banyakan Jengkol Nasinya Ketutupan Jengkol Nasinya Sambalnya Tutupan Aduh Parah Sayangku Kenapa Parah Karena Kita Juga Jarang Sih Guys Makan Jengkol Paling Sebulan Dua Kali Sih Per Dua Minggu Siap Tapi Gini Sekali Makan Tuh Tomat Kayaknya Mari Makan Jengkol Juga Makan Jangan Balusan Diri Makan Mari Keterusan Kenap Kenapa Lihatnya Enak Apalagi Waktu Cengku Muter Muterin Nasinya Oh Gitu Sih Sih Waktu Malam Sebelum Tidur Pasti Tuh Kenapa Nanti Sih Balas Mari Makan Cengku Ayo Bersama Cengku Sih Sih Siti Siti Dan Karena Ada Orang Yang Jual Ada Hitam Jadinya Yang Kuning Iya Biru Terlalu Yang Itu Dia Panas Overcooked Sih Kenapa Kurang Kerupuk Ya Cengku Kita butuh Cukup Jengkol Jengkol Kerupuk Jengkol Gantinya Kerupuk Siti Makannya Kayak Ini Cengku Maka Sendok Dan Garpuh No Tadi Siang Sudah Makan Pakai Itu Udah Mandi Juga Pakai Sumpit Aneh Gak Sih Makan Jengkol Pakai Sumpit Emang Bisa Tapi Kan Ini Nasi Bisa Jengkol Lebar Maksud Yang Kupegang Mau Diaduk Juga Sama Caya Caya Anggot Tapi Kurang Sambal Sambal Masak Masaknya Pas 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 Aja Sekali Habis Jangan Banyak Satu Jengkol Satu Suap Satu Suap Terasa Terasa Pedasnya Diaduk Nasi Suka Langsung Gak Gak Gini Jadi Kayak Eggot Lah Berapa Jengkol Ambil Diaduk Tung Ambil 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 selamat menikmati mantap tapi saya lebih suka mana pas matilah harganya juga beda enggak mau buah penuh banget tuh paling penuh enggak muat ya paling kopior kopiko kopior atau apa nulis kopiko kopior kopior minuman kopioris minuman pedes sayangku pades keringatan tuh kepalanya itu udah mandi baru mandi sayangku kalau mandi pasti gitu kan guys kalau pedes kan pasti padahal bilang kayak ketoprak nanti lap-lap rus itu bukan pedes oke enggak pedes setan itu kalau cabai itu merah doang yang gak dicampur sama yang gedenya terus dia gak bisa makan ya iya emang semua orang lidah beda-bedakan India emang bisa makan padas kalau di rumah bayu pedas-pedas banget manis-manis banget iya manis-manis banget karena manisan manisan kalau manisan manis-manis banget orang India gitu guys makanya dia bisa makan pedes-pedes banget manis-manis banget manisan India emang untuk untuk lidah ini tuh manisan manisan banget ya manis banget gitu kayaknya tapi ada yang 1-2 item yang enggak sih yang kayak kita tuh langsung suka gitu guys contoh rasmalai ladu ladu emang manis banget tapi saya yang aku suka saya yang aku suka gulap jamun saya yang aku suka terus gula suka that's why saya suka ladu ladu itu cuma di toko itu doang ya itu gak mau toko lain lagi karena emang dia bikinnya enak banget even di India pun saya rasa saya cuma maunya yang di situ yang di tanggung gitu emang ada yang lebih enak dari toko ini saya yang aku di India ada kalau gitu nanti ya kapan-kapan Siti mau buktiin umumun saya siap kan bayi lupanya bilang kalau makan yang anggur rabri lupa rasmalai pun udah kan iya anggur rabri gimana anggur rabri mantap banget parah kan dia enaknya itu cuma ada di India guys ah pokoknya mantap makanan India itu ya guys karena aku tuh orangnya menyukai banyak bumbu dan aku pecinta makanan tau-tau sendiri kan teman-teman aku hobinya makan jadi awal-awal nyobain lidahnya belum terbiasa ada yang makanan juga langsung aku langsung suka gitu guys jadi gak gak butuh waktu lama untuk adaptasi gitu lidah aku aku langsung suka dan sekarang makanan India tuh udah familiar banget di lidah aku malah aku tuh gak bisa kalau gak makan makanan India gitu guys aku juga gak bisa kalau gak makan makanan Thailand gitu kan jadi emang campur ya campur Indo, Thailand, India wajib gitu kan wajib gitu kalau menurut cain ku cain ku bisa gak makan India terus sekarang baru gak bisa gak bisa kan harus ada campur kan sometimes kita pingin yang apa apa susi apa kita juga jadi pingin kopi kok kopi kok tentu jadi bawa dari Indo tapi ada sih disini yang ku dijual guys kopi kok dari Indo mie goreng juga dijual mantap ya mantap ya kenapa mantap kan aku mah gigit ya jangan ya cara enjoy permen gitu loh pelan-pelan jangan langsung krek 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 no 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 please please enjoy sayangku gitu no nanti giginya bolong loh emang itu kerupuk gila tapi enak banget kalau gitu ada rasanya gitu itu namanya makan permen coba no coba enak banget no cannot supaya kan giginya lembut takutnya nanti pacar giginya yaudah guys video kita itu aja oh udah selesai selesai lah gak ada jadi makan yang lain-lain udah kan nyata cengu gak mau tadi buah gak ada cengu mau buah ada apel kayak gitu cengu mau pir kalau mau cengu mau kah gitu bayu bilang cengu mau kalau mau potong gitu nah syuti yang sama cengu gitu loh apalagi syuti makan satu udah beji apal cengu gila kulitnya cengu dan sisanya buang gitu oke siap no problem itu juga bisa bercandain cengu loh boleh gak masalah kulit bayu biji cengu dan ada yang enak-enak dibuang atau untuk staf bawah gila gila yaudah guys gitu kita closing video cengu siap guys sampai ketemu lagi di next video terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton kalau mau ricook ini sambalnya enak banget teman-teman bisa ricook tadi kan udah lihat ya proses bikinnya pokoknya itu enak banget guys sambal ala momsi ala momaku mantap dan aku udah punya stok sambal untuk 3 hari ke depan gitu guys oke guys buat teman-teman semua yang suka sama video kita jangan lupa di like komen subscribe dan share ya guys sampai ketemu lagi di next video bye-bye guys bye sub indo by broth3rmax